Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nasitinasa Oficial Mau mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir dan batin Jangan lupa like subscribe nya juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi bersama aku Nasitinasa Oficial Masih di dalam rangka Lebaran ya Lebaran Idul Fitri Sebenernya Mau dari kemarin saya bikin video ini Sedikit berbagi Pengalaman Gimana sih Idul Fitri di Taiwan Atau Idul Fitri Di Pekerjaan yang jauh Dari Negara sendiri Jauh dari keluarga Jauh dari Semua orang yang Kita cintai ya Pertama Mungkin sedih ya Sedih itu pasti Sakit itu pasti Pertama sakit dan sedih Karena Ingat yang sudah tidak ada Terutama Ibu saya yang Sudah tidak ada ya Pastinya Begitu Mau puasa atau mau Belebaran Kalau mengingat Hari-hari besar Kayak gitu Terasa banget Yang saya ingat itu Orang tua yang sudah Tidak ada ya Kedua Anak-anak Ketiga Keadaan Pekerjaan yang Tidak bisa Bebas Yang tidak bisa Untuk saya Mengikuti Solat Idul Fitri Kemarin Sebagian Teman-teman sih Banyak yang Diperbolehkan Untuk Solat Idul Fitri Oleh Majikannya Ini terutama Faktor dari Bos kita Yang berbeda Lain bos Lain Peraturan Lain juga Masalahnya ya Kalau Di saya ini Kebetulan Bos saya ini Kan panatik Soal Corona ya Memang Corona lagi Parah lagi Di Taiwan Lagi parah lagi Jadi Saya tidak diizinkan Untuk keluar Jangan kan libur ya Hanya izin untuk Solat Idul Fitri Beberapa jam aja Saya tidak diperbolehkan Ya itu juga Menambah Sakit hati Dan juga Menambah Kesedihan Saya saat Idul Fitri Kali ini Udah Dua Idul Fitri ya 2001 Ini 2002 Ya Dua kali Idul Fitri ini Saya tidak Bisa libur Kayak gitu ya Teman-teman Alhamdulillah Untuk teman-teman Semua Yang ada di Formosa Yang Majikannya baik Toleransinya Besar Untuk mengizinkan kita Solat Solat Idul Fitri ya Tadi Tadi saya ngomong Belum Memohon maaf Kepada kalian Semua Asik cerita Hingga Saya lupa Untuk mengucapkannya Tetapi Paling tidak Dari kemarin Saya di Video kemarin Di Komen-komenan saya Yang kemarin Saya udah Mengucapkan Saya Nasitinasa Ovisial Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri Mohon maaf Lahir dan Matin ya Yang sudah-sudah Semoga Kedepannya Kita menjadi Semakin baik Sengaja dan tidaknya Ketalahan kita Kesalahan kalian juga Kesalahan saya Kita Impas ya Nol-nol Oke Dan saya akan Teruskan Cerita saya Ya itulah Ya itulah Bagaimana Idul Fitri Di Taiwan ya Sebagian besar Yang boleh sih Boleh ya Saya pribadi Di sini Tidak boleh Itulah Kerasnya Formosa Kerasnya Hidup di perantauan Sedihnya Pahitnya Poknya Lebih dari Seribu Satu Rasa Yang saya rasakan Lebaran Kali ini Masih berbeda Keadaan Dan Paling Menyedihkan itu Berbeda Dengan tahun yang lalu Tahun yang lalu Saya masih bisa Video callan Dengan ibu saya Masih bisa Kumpul dengan Keluarga Ada ibu Tahun ini Tidak ada ibu ya Hanya bisa Video callan Dengan keluarga yang lain Adik Anak-anak Orang tua Bapak Tinggal satu-satunya Kita sama-sama Kemakam ibu Untuk mendoakan ibu Bersama-sama dengan Video call kemarin ya Alhamdulillah Semoga Ibu saya Tenang Mendapatkan Ketenangan Kedamaian Kedamaian Tempat yang Paling indah Tempat yang Paling tepat Di sisinya Amin 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 Dan juga Alhamdulillah Terutama Untuk Kesehatan saya Sampai saat ini Alhamdulillah Masih dikasih Kesehatan Masih bertemu lagi Dengan Ramadhan Tahun ini Lebaran Tahun ini Semoga Kita semua Masih diizinkan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk bertemu lagi Di Fokus Nata Yang suci yang akan datang Di lebaran yang akan datang Dengan Kesehatan Yang sama Mungkin Lebih dari itu Dengan rejeki Dan Kemudahan-kemudahan Yang lainnya Lebih dari Tahun ini Amin 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 Aja goyang-goyang Oke teman-teman Itulah Sedikit Pengalaman Sedikit Sharing saya Bagaimana Perasaan Lebaran Di luar negeri Jauh dari keluarga Jauh dari anak Atau Suami ya Untuk kalian Semuanya Yang masih ada suami Yang Apalagi Yang sama Yang sama kayak saya ya Ada beberapa Teman dekat Teman satu PT Dan teman Youtuber juga Yang nasibnya Mungkin sama Persis dengan saya Kelebaran Sudah tidak ada Orang tua ya Entah itu Ayahnya meninggal Entah itu Ibunya yang meninggal Kayak gitu Untuk Cinta dan Kuliner Dan juga Mbak Eva Yang kemarin Ini Ramadhan ini Ditinggal Oleh Orang tuanya Ayahnya ya Semoga Orang tua kalian Ditempatkan Di tempat yang paling indah Di sisinya Amin Amin Oke teman-teman Itulah Sedikit Pengalaman saya disini Dan Maaf Lahir batin Untuk semuanya Semoga Kita selalu Sehat Dan selalu Dalam Lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Itulah pengalaman TKW Taiwan Yang Lebarannya Masih di Negeri orang Masih di Formosa ya Hari ini Saya udah sedikit Baik Tidak Jendul sekali Matanya Karena Dari Sebelum Dari sebelum Takbiran Saya itu udah Adu tangis ya Udah Ya itulah Yang saya bisa itu Hanya menitikan air mata Yang saya bisa Lakukan Hanyalah menangis Untuk Melampiaskan Hati yang Sedih Hati yang Gundah Kelisah Pokoknya Seribu satu Macam Yang saya rasakan Saat Idul Fitri Masih Jauh Dari keluarga Oke teman-teman Semangat selalu Untuk pejuang Pejuang Rupiah Untuk pejuang Pejuang Keluarga Yang Masih Di perantauan Semangat selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh